Jika Anda nanti jadi wali kota Sibolga, Anda punya tanggung jawab untuk semua nelayan, Pak. Kok malah kita bertarung dengan yang kecil-kecil dan di pinggir-pinggir ini? Nah, maka kita doronglah teman-teman kita yang punya modal besar ini, yang sudah diberi Tuhan kekuatan, mari kita bantu bertarunglah di lautan untuk melawan para pencuri ikan yang ada di Indonesia ini, di daerah kita ini. Di media sosial ini, Pak, banyak yang bertanya, siapa sih Bahdi Nur Tanjung? Apa yang sudah dibuatnya untuk kota Sibolga? Itu pertanyaannya, Pak. Bahkan tempat emak siat pun yang terkenal yang resmi selama ini ada puluhan tahun berubah, bisa berhenti. Bahwa wali kota, kalau mengurus betul-betul kotanya, bisa menatanya dengan sebebanya. Inilah yang ingin kita lakukan. Memang kalau ditanya apa yang dibuat sekarang, apa yang mungkin kita lakukan selama ini, Ya, apa yang bisa belum maksimal. Kalau kita wali kota, APBD kita ini akan kita maksimalkan. Kita bukan mengambil APBD untuk kepentingan pribadi, tapi akan memaksimalkan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat. Itu akan terbantu. Terima kasih telah menonton!